Bagi manusia yang sombong, memberontak kepada Allah Yesus menjadi penebus kita dengan taat Ketika manusia pertama di kebun Di taman Eden Memberontak melawan Allah Jatuh dalam dosa besar di kebun Di dalam bacaan Injil Yohanes pada hari ini kita melihat Yesus di sebuah kebun juga Taat kepada Bapak Menyerahkan diri dengan sukarela kepada mereka yang datang untuk menangkapnya Inilah yang diajarkan Yesus kepada kita Mari kita lanjutkan upacara suci ini sambil mengenang Yesus Berterima kasih kepada cintanya yang begitu besar Sehingga rela melakukan menjalani semuanya ini Tetapi juga meneladan dia yang dalam peneritaannya Dia tetap taat kepada Bapak Semoga dengan demikian Rahmat dan keselamatan yang mengalir dari darah Kristus Sungguh kita alami dalam kehidupan kita Marilah kita berdiri Menyambut prosesi imam dan para petugas liturgi Menyambut prosesi imam dan para petugas liturgi Marilah berdoa Ingatlah ya Allah Bapak akan belas kasihmu Kuduskanlah dan lindungilah selalu hamba-hambamu Bagi mereka lah Kristus putramu Telah memulai misteri pasca dengan penumpahan darahnya Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus putramu Yang hidup dan berkuasa bersama dikau Dalam persatuan roh kudus Allah sepanjang segala masa Bacaan dari kitab Yesaya Beginilah firman Tuhan Sungguh hambaku akan berhasil Ia akan ditinggikan Disanjung dan dimuliakan Seperti banyak orang tertegun melihat dia Rupanya begitu buruk Tidak seperti manusia lagi Dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa Dan raja-raja akan mengatukkan mulutnya melihat dia Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka Akan mereka lihat Dan apa yang tidak mereka dengar Akan mereka pahami Maka mereka berkata Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan Laksana sebuah taruk Hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan Dan bagaikan tunas ia muncul dari tanah kersang Ia tidak tampan Dan semarak pun tidak ada padanya Kita tidak tertarik untuk memandang dia Keindahan pun tidak ada padanya Maka kita tidak suka padanya Ia dihina dan dihindari orang Dia seorang penuh kesengsaraan Dia seorang yang tahu Apa artinya menderita kesakitan Ia sangat dihina Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia Dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan Tetapi sesungguhnya Penyakit kitalah yang ditanggungnya Dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya Padahal kita mengira dia kena tulah Dipukul dan disiksa Allah Sesungguhnya ia tertikam oleh karena kedurhakaan kita Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita Ditimpakan kepadanya Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh Kita sekalian sesat seperti domba Masing-masing mengambil jalan sendiri Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian Dia dianiaya Tetapi dia membiarkan diri ditindas Dan tidak membuka mulutnya Seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mencukur bulunya Ia tidak membuka mulutnya Sesudah ditahan dan diadili Ia digiring dan dihukum mati Tentang nasibnya siapakah yang peduli Sungguh ia terputus dari dunia orang hidup Karena kedurhakaan umatku Ia kena tulah Orang menggali kuburnya di tengah-tengah orang jahat Dan waktu mati Ia berada di antara orang-orang durhaka Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan Dan tipu muslihat tidak ada dalam mulutnya Tetapi Tuhan berkehendak Meremukkan dia dengan sengsara Dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih Ia akan melihat keturunannya Umurnya akan lanjut Dan kehendak Tuhan akan terlaksana Karena dia Sesudah mengalami kesengsaraan jiwa Ia akan melihat terang dan akan dipuaskan Sebab demikianlah firman Tuhan Hambaku itu sebagai orang yang salah Ia akan menyelamatkan banyak orang oleh hikmatnya Dan kejahatan mereka ditanggungnya Sebab itu aku akan memberikan kepadanya orang-orang besar menjadi miliknya Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan Ini semua sebagai ganti Karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut Dan telah rela terhitung di antara kalangan kaum durhaka Padahal dia menanggung dosa orang banyak Dan berdoa untuk orang-orang jahat Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Ya Bapak Kedalam tanganmu Kuserahkan jiwaku Padamu ya Tuhan Aku berlindung Jangan sekali-kali aku Jangan sekali-kali aku Mendapat malu Luputanlah aku Oleh karena keadilanmu Kedalam tanganmu Kuserahkan nyawaku Sudilah membebaskan Sudilah membebaskan datu Ya Tuhan Allah yang setia Terima kasih Kedalam tanganmu Terima kasih 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 Tetapi aku kepadamu ya Tuhan, aku percaya Aku berkata engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tanganmu Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku Dan bebaskan dari orang-orang yang mengajarku Ya hambamu, ketampanganmu Ku serahkan jiwamu Kuatlah wajahmu bercahaya atas hamba-hambamu Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan Ya hambamu Berdalam tanganmu Ku serahkan jiwamu Tuhan Allah kami Orang yang amat kesepian Orang yang dilanda duka Kau jadikan tanda kehidupan bagi kami Kami mohon demi sengsaranya Teguhkanlah iman kami Bahwa engkau takkan meninggalkan kami seorang diri Bahwa kami dapat mengandalkan dikau dalam segala sesuatu yang menimpa diri kami Kini dan selama-lamanya Bacaan dari surat kepada orang Ibrani Saudara-saudara Kita sekarang mempunyai imam agung Yang telah melintasi semua langit Yaitu Yesus anak Allah Maka baiklah kita teguh Berpegang pada pengakuan iman kita Sebab imam agung yang kita punya Bukanlah imam agung Yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita Sebaliknya ia sama dengan kita Ia telah dicobai Hanya saja tidak berbuat dosa Sebab itu Marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah Dengan penuh keberanian Supaya kita menerima rahmat Dan menemukan kasih karunia Untuk mendapat pertolongan pada waktunya Dalam hidupnya sebagai manusia Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan Dengan rata pangis dan keluhan Kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut Dan karena kesalahannya Ia telah didengarkan Akan tetapi sekalipun anak Ia telah belajar menjadi taat Ini ternyata dari apa Yang telah dideritanya Dan sesudah mencapai kesempurnaan Ia menjadi pokok keselamatan abadi Bagi semua orang yang taat Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Terpujilah Kristus Tuhan Sang Raja Kemuliaan Kekal Terpujilah Kristus Tuhan Sang Raja Kemuliaan Kekal Kristus Tuhan Kristus sudah taat bagi kita Ia taat sampai mati Bahkan sampai mati disali Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Dan menganugerahinya nama di atas segala nama Terpujilah Kristus Tuhan Sang Raja Kemuliaan Kumpat dipersilahkan duduk Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus Menurut Yohanes Seusai perjamuan pasca Keluarlah Yesus dari ruang perjamuan Bersama dengan murid-muridnya Dan mereka pergi keseberang sungai Kidron Disitu ada suatu taman Yesus masuk ke taman itu Bersama dengan murid-muridnya Judas yang mengkhianati Yesus Tahu juga tempat itu Karena Yesus sering berkumpul disitu Dengan murid-muridnya Maka Datanglah juga Judas ke situ Bersama sepasukan prajuri Dan penjaga-penjaga baik alam Yang disuruh oleh imam-imam kepala Dan orang farisi Mereka datang lengkap dengan lantaran Suluk dan senjata Yesus tahu semua yang menimpa dirinya Maka ia maju ke depan Dan berkata kepada mereka Siapakah yang kamu cari Jawab Maha Rekah Yesus dari Nazareth Kata Yesus kepada mereka Akulah dia Judas yang mengkhianati Yesus Berdiri juga disitu bersama-sama mereka Ketika Yesus berkata kepada mereka Akulah dia Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah Maka Yesus bertanya pula Siapakah yang kamu cari Jawab Maha Rekah Yesus dari Nazareth Jawab Yesus Telah ku katakan kepadamu Akulah dia Jika aku yang kamu cari Biarkanlah mereka ini Pergi Kami kialah terjadi Supaya kenaplah firman yang telah dikatakannya Dari mereka yang kau serahkan kepadaku Tidak seorang pun yang kubiarkan hilang Lalu Siman Petrus yang membawa padam Menghunus padam itu Dan menetakkannya kepada hamba imam agung Dan memutuskan telinga kanannya Nama hamba itu Halkus Kata Yesus kepada Petrus Sarungkanlah pedangmu itu Bukankah Bukankah aku harus minum cawan Yang diberikan Bapak Kepadaku Maka para prajurit Serta perwiranya Dan penjaga-penjaga yang disuruh Orang Yahode itu Menangkap Yesus Dan membalang Godeya Lalu mereka membawa Yesus Mula-mula kepada Hanas Karena Hanas adalah mertua Kayafas Yang pada tahun itu Menjadi imam agung Dan Kayafaslah Yang telah menasyakan kepada Orang-orang Yahudi Adalah lebih berguna Jika satu orang mati Untuk seluruh bangsa Simon Petrus Dan seorang murid lain Mengikuti Yesus Murid itu mengenal imam agung Dan ia masuk ke halaman Istana imam agung itu Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu Maka murid lain tadi Yang mengenal imam agung Kembali keluar Bercakap-cakap dengan Perempuan penjaga pintu Lalu membawa Petrus masuk Maka kata Perempuan penjaga pintu itu Kepada Petrus Bukankah engkau juga Murid orang itu Jawab Petrus Bukankah Sementara itu Hamba-hamba dan para penjaga Baik Allah Telah memasang api arah Sebab Hawanya dingin waktu itu Dan mereka berdiri berdiang di situ Petrus pun berdiri berdiang bersama-sama dengan mereka Maka Maka mulailah imam agung Menanyai Yesus Tentang para murid dan tentang acaranya Jawab Jawab Yesus Kepadanya Hamba-hamba Aku berbicara terus terang kepada dunia Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan dibait Allah Tempat semua orang Yahudi berkumpul Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi Mengapa engkau menanyai aku Tanyailah mereka Yang telah mendengar apa yang kukatakan Kepada mereka Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan Ketika berkata demikian Seorang penjaga yang berdiri di situ Menampar muka Yesus Sambil berkata Begitukah jawabmu kepada imam agung Jawab Yesus Kepadanya Jikalau kataku itu salah Tunjukkanlah salahnya Tetapi jikalau benar Mengapa engkau menampar Mengapa engkau menampar aku Lalu hanas mengirim Yesus Terbalangku kepada kayafas imam aku Simon Petrus berdiri berdiam Kata orang-orang di situ kepadanya Bukankah engkau juga seorang Murid Yesus Petrus menyangkalnya Katanya Bukan Salah seorang hamba imam agung Kau luarkah dari hamba yang telinganya dipotong Petrus Berkata Kepadanya Bukankah engkau kuliah di taman itu Bersama dengan Yesus Maka Petrus menyangkal lagi Dan ketika itu berkokoklah ayang Maka Petrus menyangkal lagi Keesokan harinya Mereka membawa Yesus dari Istana Kayafas Ke gedung pengadilan Ketika itu hari masih pagi Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu Supaya jangan menajiskan diri Sebab mereka hendak makan pasca Sebab itu Pilatus keluar Mendapatkan mereka dan berkata Apakah tuduhamu terhadap orang ini Jawab mereka kepadanya Tidaklah ia bukan penjahat Tapi tidak menyerahkannya kepadamu Kata Pilatus kepada mereka Ambilah dia Dan agimilah dia Menurut hukum Tauratmu Kata orang-orang Yahudi itu Tapi tidak diperbolehkan Membunuh sesamanya Demikianlah terjadi Supaya genaplah firman Yesus Yang dikatakannya Untuk menyatakan bagaimana ia akan mati Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan Lalu memanggil Yesus Dan bertanya kepadanya Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku Tata Pilatus Orang Yahudi ke agung Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala Telah menyerahkan engkau kepadaku Apakah yang telah engkau perbuat Kerajaan ku bukan dari dunia ini Jika kerajaan ku dari dunia ini Pasti hamba-hamba ku sudah melawan Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi Akan tetapi Kerajaan ku bukan dari sini Maka kata Pilatus kepadanya Jadi engkau adalah raja Jawab Yesus Seperti yang kau katakan Aku adalah raja Untuk itulah aku lahir Dan untuk itulah aku datang ke dunia ini Yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran Tetapi orang yang berasal dari kebenaran Mendengarkan suaraku Kata Pilatus kepadanya Apakah kebenaran itu Sesudah mengatakan demikian Pilatus keluar lagi Mendapatkan orang-orang Yahudi Dan berkata kepada mereka Aku tidak mendapati kesalahan apapun kepadanya Tetapi padamu ada kebiasaan Bahwa pada hari raya pasca Aku membebaskan seorang bagimu Maukah kamu Supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu Mereka pun Jangan diam Melaikan Barabas Barabas adalah seorang banyamu Lalu Pilatus Lalu Pilatus mengambil Yesus Dan menyuruh orang mania sahdea Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota dori Dan menaruhnya di atas kepala Yesus Mereka mengenakan jubah bungu padanya Dan sambil maju ke depan Dan sambil maju ke depan mereka berkata Salam Salam Hai Raja Orang Yahudi Lalu mereka menampar wajah Yesus Pilatus keluar lagi Dan berkata kepada orang-orang Yahudi Lihatlah Aku membawa dia keluar kepada kamu Supaya kamu tahu Bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya Lalu Yesus keluar Permahkota dori dan berjubah bungu Maka kata Pilatus kepada mereka Lihatlah manusia ini Ketika para imam kepala Dan penjaga-penjaga itu Melihat Yesus Berteriaklah mereka Salibkan dia Salibkan dia Kata Pilatus kepada mereka Ambil saja sendiri Ambil saja sendiri dan salibkanlah dia Sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya Oh dia punya hukum Dan menurut hukum itu Ia harus mati Sebab ia menganggap irinya Sebagai anak Allah Ketika Pilatus mendengar perkataan itu Bertambah takutlah ia Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan Dan berkata kepada Yesus Dari manakah asamu Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya Maka kata Pilatus Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku Tidakkah engkau tahu Bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau Dan berkuasa juga untuk menyalipkan engkau Yesus maha hancawa Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku Jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas Sebab itu Ia yang menyerahkan aku kepadamu Lebih besar dosanya Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus Tetapi orang-orang Yahudi Jika engkau membebaskan dia Engkau bukanlah sahabat kaisar Setiap orang yang menganggap dirinya raja Melawan kaisar Ketika mendengar perkataan itu Pilatus menyuruh Yesus ke luar Lalu ia duduk di kursi pengadilan Di tempat yang bernama Litos Trotos Dalam bahasa Ibrani kabata Hari itu ialah hari persiapan pasca Kira-kira jam dua belas Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu Inilah rajamu Maka berteriaklah mereka Tenyakan dia Tenyakan dia Salipkan dia Kata Pilatus kepada mereka Haruskah ku menyalipkan rajamu Jawab imam imam kepala Kami yang mempunyai raja Selain kau bisa Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka Untuk disalipkan Dan mereka menerima Yesus Sambil memikul salibnya Yesus dibawa ke luar kota Ketempat yang bernama Tengkorong Dalam bahasa Ibrani gelgota Disitu Yesus disalipkan Dan bersama dengan dia Disalipkan juga dua orang lain Sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah Pilatus menyuruh memasang juga Tulisan di atas kayu itu Bunyinya Yesus orang Nazareth Raja orang Yahudi Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu Sebab tempat Yesus disalipkan itu Letaknya dekat kota Dan kata-kata itu tertulis Dalam bahasa Ibrani Latin dan Yunani Maka kata imam-imam kepala Kepada Pilatus Tengkau menulis Tengkau menulis Raja orang Yahudi Tetapi Tengkau menulis Raja orang Yahudi Tetapi Apa yang ku tulis Tetap tertulis Setelah prajurit-prajurit Menyalipkan Yesus Mereka mengambil pakaian Yesus Lalu membaginya Menjadi empat bagian Masing-masing prajurit Satu bagian Jumlah Yesus Jumlah Yesus Jumlah Yesus Jumlah Yesus Tetapi Baiklah kita membuat kudil Untuk menentukan Siapa Yang mendapatnya Demikianlah terjadi Supaya genaplah Yang ada tertulis Dalam kitab suci Mereka membagi-bagi Pakaianku Di antara mereka Dan membuangku Di atas jubahku Hal itu Telah dilakukan Oleh prajurit-prajurit itu Di dekat salib Yesus Berdirilah ibu Yesus Dan saudara ibunya Maria Isari Cleopas Dan Maria Magdalena Ketika Yesus melihat ibu-Nya Dan murid yang ia kasih Di samping-Nya Berkatalah ia kepada Ibu-Nya Ibu Inilah anakmu Dan kemudian Katanya kepada Murid itu Inilah ibumu Dan sejak saat itu Murid itu menerima Maria dalam rumahnya Sesudah itu Karena Yesus tahu bahwa Segala sesuatu Berkatalah selesai Berkatalah ia Supaya Kenapalah yang ada Tertulis dalam Kitab Suci Agu Tertulis 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 Lalu Yesus Menundukkan Kepala Dan menyerahkan Yawanya Alhamdulillah 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 adalah dosa yang membuat manusia pertama jatuh dalam dosa, karena mereka ingin menyamai penciptanya karena kesombongan itulah manusia jatuh dalam dosa besar tetapi Yesus memberi kita teladan meskipun dia anak Allah dia telah rela menjadi manusia hina dan takat sampai mati dalam bacaan kedua tadi, dalam surat kepada orang Ibrani dikatakan sekalipun ia anak Allah ia telah belajar menjadi takat dan itu ternyata dari apa yang telah dideritanya penderitaan Yesus yang demikian hebat, tidak membuat dia berontak, seperti kebiasaan kita kalau kita menderita, memberontak marah kepada Allah, protes kepada Allah mempersoalkan cinta Allah bahkan yang lebih parah lagi dimana Allah, apa ada Allah kalau semua ini terjadi, manusia sering berontak di dalam penderitaan tetapi Yesus mengajar kita bahkan di dalam penderitaannya dia tetap taat dan percaya kepada Allah sifat manusia yang sombong itu membuat dia sering meninggikan diri tetapi Yesus merendahkan diri menjadi seorang hamba dan taat bahkan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib kata santu paulus kepada orang-orang di Filipi inilah teladan yang diberikan Yesus bagi manusia yang sombong memberontak kepada Allah Yesus menjadi penebus kita dengan taat ketika manusia pertama di kebun di taman Eden memberontak melawan Allah jatuh dalam dosa besar di kebun di dalam bacaan Injil Yohanes pada hari ini kita melihat Yesus di sebuah kebun juga taat kepada Bapak menyerahkan diri dengan sukarela kepada mereka yang datang untuk menangkapnya inilah yang diajarkan Yesus kepada kita mari kita lanjutkan upacara suci ini sambil mengenang Yesus berterima kasih kepada cintanya yang begitu besar sehingga rela melakukan menjalani semuanya ini tetapi juga meneladan dia yang dalam penderitaannya dia tetap taat kepada Bapak semoga dengan demikian rahmat dan keselamatan yang mengalir dari darah Kristus sungguh kita alami dalam kehidupan kita amin kita memasuki bagian doa umat meriah kita berdoa bagi kesatuan umat Kristen marilah berdoa bagi semua saudara yang mengimani Kristus semoga Allah Tuhan kita berkenan menghimpun mereka yang dengan setia dan jujur berpegang teguh pada kebenaran dalam gerejanya Allah Bapak yang kekal dan kuasa engkau menghimpun mereka yang tercerai berai serta memelihara mereka yang telah bersatu dalam gerejamu pandanglah kawanan domba putramu semoga semua saudara kami yang kau kuduskan berkat pembaktisan kau bersatukan pula dalam iman dan cinta kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami amin kita berdoa bagi kerukunan umat beragama marilah berdoa pula bagi seluruh umat beragama semoga seluruh umat yang mengimani Allah dengan tulus ikhlas terus mencari kebaikan kebenaran dan kedamaian Allah Bapak pencipta manusia dan alam semesta engkau menghendaki agar semua umat manusia mendapatkan kebahagiaan dalam rumahmu semoga seluruh umat manusia semua adalah putera putrimu yang kau kasihi sudilah engkau membina kerukunan diantara kami meskipun dengan cara dan di tempat yang berbeda-beda karena engkau hanya satu ya Allah Bapak semua manusia berilah agar kami dapat saling menghargai menghormati menghargai dikau dalam diri orang yang hatinya sedang berdoa kepadamu jauhkanlah pula dari kami segala kebencian dan pikiran jahat yang tidak pantas bagi orang yang beriman dan takwa kepadamu nyalakanlah dalam hati kami semangat cintamu untuk membangun bersama masyarakat yang adil damai dan sejahtera sesuai dengan kehendakmu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami amin kita berdoa untuk orang-orang yang tidak percaya akan Kristus marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akahan Kristus supaya berkat terang roh kudus mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan Allah yang maha kuasa dan kekal bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus agar dengan hidup jujur di hadapanmu mereka pun menemukan kebenaran bantulah kami agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupanmu kami menjadi saksi cintamu yang lebih sempurna di dunia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami mari kita berdoa untuk orang-orang yang tidak percaya akan Allah marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah supaya mereka dengan tulus hati mencari kebenaran layak menemukan Allah sendiri Allah yang maha kuasa dan kekal engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian sehingga engkau sehingga selalu berhasrat mencari engkau dan baru merasa tenang ketika menemukan dikau maka kami mohon bantulah agar mereka semua dengan mengatasi hambatan seberat apapun mampu melihat tanda kasih yang percaya kepadamu mereka dengan sukacita mengakui engkau sebagai satu-satunya layang benar dan bapak umat manusia dengan pengantaran kristus Tuhan kami kita lihatlah kayu saling disini tergantung tergantung kristus penyelama dunia hari ini kau bersunggu kepadanya lihatlah kayu saling disini disini tergantung kristus penyelama dunia hari ini kita bersunggu suju kepadanya lihatlah lihatlah kayu saling disini tergantung kristus penyelama dunia mari kita berdoa selesai kepadanya tergantung 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 khusus tuhan tuhan dan pengantara kami kami mohon ya Tuhan semoga turunlah berkat berlimpah ke atas umat mu ini yang telah mengenangkan bapak puteramu sambil mengharapkan kebangkitannya Berikanlah pengampunan kepada mereka Anugerahkanlah penghiburan Tumbuhkanlah iman yang kudus Berikanlah jaminan penepusan yang kekal Demi Kristus Tuhan kami Tuhan bersamamu Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara Bapak dan Putra dan Roh Kudus Saudara sekalian dengan demikian upacara Mengenang wafat Yesus Sudah selesai